Baru-baru ini Presiden RI Jokowi Dodo mendapat pujian dari mantan diplomat Singapura, Kisore Mahbubani. Salah satu profesor di National University of Singapore, menilai bahwa Presiden Jokowi sebenarnya merupakan seorang pemimpin yang jenius. Presiden Jokowi dinilainya sebagai pemimpin yang berhasil menuntaskan perpecahan politik dan juga kesenjangan sosial di Indonesia. Kisore menganggap Indonesia berhasil memilih seorang pemimpin yang tidak berniat menipu bangsanya sendiri. Ungkapan tersebut dimuat langsung dalam berilis proyek Syndicate yang dikeluarkan belum lama ini dengan artikel berjudul The Genius of Jokowi. Keberhasilan Presiden Jokowi Dodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Pujar Kisore, Presiden Jokowi disebut telah sukses membuat peran atau model pemerintahan yang baik dan hal itu wajib diikuti oleh negara-negara lain. Dia telah menetapkan standar pemerintahan baru yang seharusnya membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya. Ucapnya lebih lanjut, Kisore Mahbubani juga menyebut ada enam prestasi yang sudah diraih Presiden Jokowi, yang mana prestasi tersebut membuat sang Presiden pantas diajungkan jempol. Selain bisa meredam perpecahan politik, Presiden Jokowi dianggap mampu merangkul Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi lawan politiknya untuk bergabung ke dalam kabinet pemerintahnya. Kemudian prestasi kedua yang berhasil ditorehkan Presiden Jokowi adalah sedikit berbicara tetapi sangat bekerja keras untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Pintar Indonesia dianggap sebagai salah satu program yang telah berhasil digegas oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi bijaksana secara fiskal, utang publik Indonesia rendah menurut standar internasional, kurang dari 40% PDB, imbuhnya. Presiden Jokowi juga dianggap berhasil menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan China, meskipun keduanya sering terlibat persaingan ketat. Meski modal China sangat mendominasi investasi asing di Indonesia, tetapi Presiden Jokowi sangat berupaya membantu Amerika agar berinvestasi lebih banyak lagi. Presiden Jokowi secara geopolitik bijaksana dengan bijak menjaga hubungan baik dengan China dan Amerika Serikat, karena persaingan kekuatan besar mereka memberikan momentum bagi Indonesia tukasnya.